Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 17 September 2022, berjudul Allah Memimpin. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 105 ayat 43-45. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Allah Memimpin, adalah jawaban atas pertanyaan siapakah yang mau, agar mau datang menghampiri tata kasih karunia Allah dan mengalami kasihnya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, kita dapat merasakan Allah Memimpin seperti dirasakan oleh Daud dalam kehidupannya, bila mana kita menjadikan Kristus sebagai pemandu untuk menuju kehidupan kekal, dan menjadikan Kristus tempat perlindungan sampai pada akhirnya. Jika kita minta Kristus memimpin kita, maka ia akan menuntun kita sepanjang jalan sempit. Jalannya mungkin kasar dan berduri, pendakian itu boleh jadi curam dan berbahaya. Mungkin ada lubang perangkap di sisi kanan dan kiri, mungkin kita harus merasakan kerja keras dalam perjalanan kita. Ketika letih, ketika merindukan perhentian, kita mungkin harus berusaha keras. Ketika pingsan, kita mungkin harus berjuang. Ketika kecewa, kita mungkin diminta berharap. Namun dengan Kristus sebagai pemandu, kita tidak akan kehilangan jalan menuju kehidupan kekal. Kita tidak akan gagal mencapai tempat berlindung yang diinginkan pada akhirnya. Kedua, kita dapat merasakan Allah memimpin seperti dirasakan oleh Daud dalam kehidupannya, bila mana kita senantiasa menghidupkan perbuatan penurutan kepada Kristus dan penyangkalan diri untuk namanya sampai kita meraih kemuliaan kemenangan akhir. Kehidupan Kristen adalah kehidupan peperangan, konflik yang berkesinambungan. Peperangan dan perjalanan baris berbaris, namun setiap perbuatan penurutan kepada Kristus, setiap perbuatan penyangkalan diri untuk namanya, setiap pencobaan yang dihadapi dengan baik, setiap kemenangan yang diperoleh atas godaan, adalah satu langkah dalam perjalanan menuju kemuliaan, kemenangan akhir. Ketiga, kita dapat merasakan Allah memimpin seperti dirasakan oleh Daud dalam kehidupannya, bila mana kita tidak membuang-buang waktu yang terlalu menyita perhatian kita, kepada perkara-perkara duniawi, sehingga hal-hal kekal berada di luar perhitungan kita. Kristus siap menanamkan semua pengaruh surgawi. Ia mengetahui semua pecobaan yang datang kepada manusia dan kesanggupan masing-masing. Ia mengukur kekuatannya. Ia bisa melihat masa sekarang dan masa depan dan mengingatkan kewajiban yang harus dipenuhi dan mendesak agar hal-hal umum dan duniawi tidak dibiarkan terlalu menyita perhatian, sehingga hal-hal kekal berada di luar perhitungan. Keempat, kita dapat merasakan Allah memimpin seperti dirasakan oleh Daud dalam kehidupannya, bila mana kita menempatkan diri dituntun di bawah kendali Allah dan selalu mengenakan persenjataan surgawi demi Allah. Mereka yang menempatkan diri di bawah kendali Allah untuk dituntun dan dipimpin olehnya akan mengerti urutan peristiwa yang ditentukannya. Diilhami oleh rohnya yang telah menyerahkan hidupnya bagi dunia, mereka tidak lagi berdiam diri dalam kelemahan, fokus pada apa yang tidak bisa mereka lakukan. Setelah mengenakan persenjataan surgawi, mereka akan maju ke dalam peperangan, bersedia bekerja dan berani demi Allah, menyadari bahwa kemahakuasaannya akan memenuhi kebutuhan mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.